Intro Halo selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel Kita masuk ke video part kedua untuk hari ini ya Langsung aja Yang pertama adalah Heist Nah Heist hari ini gap up lalu ditutup koreksi 0,8% ya Ini koreksinya gak terlalu dalam Mudah-mudahan besok menghijau lagi ya Kembali di atas resisten 248 Ini masih oke untuk di hold ya Ini kemarin dia belum sempat breakout ya Tapi hari ini gap up tapi ditutup turun Jadi masih ada potensi dia kembali menguat lagi Jadi dipantau aja buat yang belum punya Mungkin kesempatan nih Kalau misalkan ternyata besok menghijau Targetnya adalah di 266 Selanjutnya adalah Jemas Jemas hari ini bukan gemas ya Gemas beda Ini Jemas Jemas hari ini menguat 3,2% Nah ini belum sempat breakout 135 ya Tapi dia di close di harga 126 Masih ada potensi kalau kembali menguat Breakout 135 Targetnya adalah di 158 Selanjutnya adalah Buka Buka hari ini masih terpantau sideways ya Belum naik lagi Karena dia belum breakout 318 nya Nah kalau breakout 318 Next targetnya adalah di 326 dan 346 Tapi kalau misalkan ternyata dia koreksi Selama masih ada di atas harga 298 Harusnya masih oke Dan buat teman-teman yang belum punya Masih bisa ikut ambil Kalau misalkan tertarik sama saham Buka ini Selanjutnya adalah SHID Saya agak takut ngomong shit Takutnya salah SHID Nah ini masih menguat ya 2,5% Tembus masih bertahan di atas support 1780 ya Sebelumnya resistance ini ditembus ya Di kemarin di hari Selasa Nah close di 1785 ya Nah hari ini ternyata dia lanjut Close di 1830 Targetnya masih belum kena ya Hari ini di 1885 Jadi masih ada kemungkinan dia masih mau lanjut lagi Jadi ini masih bisa dipantau Atau teman-teman yang sudah punya Masih bisa hold untuk saham SHID ini Selanjutnya adalah BRPT Nah BRPT sempat turun ya Hari ini sampai ke level harga 815 Tapi untungnya dia kembali menguat lagi Dan close di harga 840 Juga masih dan masih bertahan di atas M100 Mudah-mudahan pertanda bagus ya Kalau misalkan ternyata besok dia lanjut Breakout 855 Targetnya adalah di 885 Masih menarik Karena setwisnya cukup panjang Biasanya kalau sudah breakout juga Naiknya cukup kencang Biasanya Nah nanti dilihat aja Apakah BRPT Akan berhasil breakout Resisten 885 Bisa besok Bisa lusa Bisa minggu depan Jadi dipantau aja Selanjutnya adalah WAPO Nah untuk WAPO Hari ini menguat ya Menguat 1,08% Masih bertahan di atas 181 Mudah-mudahan masih lanjut Walaupun pelan-pelan Tapi terus Target terdekatnya masih di 199 Nah ini dipantau aja Teman-teman yang sudah masuk di tanggal 10 kemarin Ini videonya saya buatin juga di tanggal 10 Mudah-mudahan masih bisa lanjut ke 199 Saham berikutnya adalah Thais Nah untuk Thais Hari ini juga masih menguat terbatas ya Karena juga ISG nya juga masih demam ya Nah ini dia menguat 0,75 Dipantau aja kalau Thais berhasil breakout 690 nya Kemungkinan dia akan lari kencang Jadi yang belum punya Ya kalau gak mau masuk ke saat ini Tunggu buy on break juga gak apa-apa Kalau misalnya ternyata dia kuat naiknya Mudah-mudahan bisa lanjut lagi Selanjutnya adalah ICBP Nah ICBP sempat dibawa turun ya Sampai dengan ke level support nya Di 900 900 900 7 Sorry Low nya 9600 ya Nah ini sempat kena support nya Tapi kembali menguat lagi Di sisi 2 Dan masih close di atas MA10 nya Nah ini masih bagus Ya mungkin dia akan sideways dulu Tapi kalau misalkan breakout 9900 Next target nya masih di 10600 Salam berikutnya yaitu PANI Nah PANI juga masih menguat 2,9% Nah ini kita udah bahas terus ya Hampir setiap hari mungkin PANI Nah ini masih oke untuk di hold Apalagi kalau dia berhasil breakout Besok ya Misalkan dia kembali breakout 1240 Mudah-mudahan target nya di 1575 nya tercapai ya Jadi dipantau aja buat yang belum punya Masih belum terlalu jauh Tapi kalau misalkan dia merah Itu juga Bagus Bukan bagus Maksudnya bagus buat yang belum punya Kalau misalkan dia besok koreksi Ya pastikan koreksinya gak tembus dari 1165 Atau teman-teman yang belum punya Mau tungguin di atas 1165 juga boleh Selanjutnya adalah CREP Nah CREP Masih kita pantau terus Kalau belum jebol support ya Kalau udah jebol support ya Kita udah kita abaikan Kita cari saham yang lain Nah CREP masih doji juga hari ini Belum naik lagi Pantau terus ya Jangan sampai lengah Untuk saham ini Kira-kira kalau misalkan dia kembali menguat Apalagi kalau breakout 230 nya Targetnya adalah di 254 Berikutnya adalah Enzo Ini Enzo hari ini doji Hari ini doji dia Dan Enzo ini sempat menyentuh Resisten Atau top box nya di 68 ya Nah ini tapi sayangnya gak ditembus Ini masih oke Kalau misalkan teman-teman tertarik dengan Enzo Kalau misalkan dia tembus 68 Targetnya jangan usah jauh-jauh Di 171 dulu Tapi kalau mau hold pun gak apa-apa Selama masih bertahan di atas 68 Kalau tembus 68 Target 71 dan 77 Ini menarik ya Karena dia masih sideways Kalau misalkan breakout Siap-siap aja Tapi kalau misalkan dia breakdown Tembus 63 yaudah Lupakan dulu cari saham yang lain aja Selanjutnya adalah AMRT AMRT ya kemarin ini juga udah kita bahas ya di video sebelumnya Dia tembus Resisten 2720 Hari ini lanjut Naik 2,9% Sudah tembus juga Resisten Atau target 2840 Tapi sayangnya close nya nempel ya Gak close di atasnya Nah kalau misalkan ternyata dia besok merah Kalau yang belum punya mau beli juga gak apa-apa Karena sahamnya juga masih uptrend Tungguin aja di atas 2720 Atau kalau enggak Misalkan dia gak tembus low nya di hari ini Juga boleh ya Tungguin di bawah Tapi kalau ternyata besok dia lanjut Ya kita lihat aja dia mau naik sampai berapa persen Karena saham ini masih sangat uptrend Ya selanjutnya adalah IMJS IMJS masih kita bahas terus setiap hari ya Setelah breakout kemarin Terus di tanggal 11 ya di breakout 2 hari dia terpantau santai Kemarin doji Hari ini hijau naik 2% Karena targetnya ya Kena dicolek ya Belum ditembus Hanya disentuh aja Harga 298 ya Nah kalau misalkan ternyata besok breakout Lanjut Next targetnya ada 318 Dan juga 324 Nah ini masih boleh diperhatikan Kalau misalkan IMJS kembali menguat Ini IMJS juga kadang-kadang suka agak kencang ya Kalau jalan Kalau misalkan dia koreksi Dia turun lagi ke Dikoreksi selama masih di atas 284 Atau 284 Harusnya teman-teman masih bisa ambil posisi Misalkan ambil di 286 Untuk MJS jangan sampai lolos juga Mudah-mudahan bisa ke 324 Selanjutnya adalah Arco Arco masih tetap dibahas Kenapa? Karena masih sideways Nah tungguin aja Buat teman-teman yang tertarik sama saham ini Untuk supportnya saat ini adalah di 635 ya Dan juga Resistennya adalah di 675 ya Nah ini kalau breakout mudah-mudahan bisa ke 835 Jadi dipantau aja untuk Arco ya Selanjutnya adalah Ufo Ufo hari ini close sama dengan harga kemarin ya Masih oke untuk diperhatikan Hari ini padahal sudah sempat ke 374 ya Tapi tidak kuat Dia turun lagi Ya mudah-mudahan besok lanjut Targetnya masih sama Masih di 408 dulu untuk saat ini Selanjutnya adalah Ken Nah Ken hari ini Doji di 820 Hati-hati ya Untuk saham yang sedang naik Tiba-tiba Doji Nah tapi gak selalu Maksudnya Doji juga gak selalu terjadi Dia akan membalikan arah Kadang-kadang walaupun Doji Dia masih bisa tetap lanjut naik Jadi semuanya tergantung market Kalau misalkan ternyata Ken lanjut Breakout 840 Targetnya sampai di 870 dulu aja Nah kalau misalkan Dia dibesok koreksi Pastikan koreksinya gak tembus 784 Kalau teman-teman yang masih hold Tapi kalau buat teman-teman yang belum masuk Atau belum punya Justru malah kesempatan untuk ambil Di atas harga 785 ya Atau di atas support 785 Saham berikutnya yaitu adalah MLPL Nah kemarin ini udah kita bahas Hari ini kita bahas lagi Nah hari ini sudah sempat tembus 138 Atau resistannya 138 Tapi close-nya nempel di 138 Apakah lanjut? Kita lihat besok Kalau lanjut targetnya di 146 Kalau koreksi selama masih ada di atas Harga 132 ya untuk saat ini ya Sorry 131 Kalau misalkan dia turun sampai ke level 131 Tapi gak tembus Harusnya sih masih oke untuk hold Atau teman-teman yang belum punya Masih bisa ikut ambil posisi Tapi kalau misalkan ternyata lanjut Targetnya adalah di 146 Ya berikutnya adalah MPPA MPPA luar biasa hari ini ya Di saat IHSG nya sedang demam Dia naik 14,6% Nah ini sebelumnya di tanggal 14 Dia sudah breakout resistance 160 Kemarin dia koreksi 3% Hari ini digas Naik 14,6% Tembus juga M100 di 173 Nah kalau dia masih lanjut lagi ya Targetnya adalah di 193 Tapi kalau misalkan dia koreksi Kalau koreksinya masih di atas 174 Sampai dengan closing Harusnya masih aman untuk hold dulu Jadi Yang sudah punya masih bisa hold Tapi kalau yang belum punya Ya tunggu aja beberapa hari Apakah dia Masih bertahan di atas harga 174 Atau Kalau misalkan ternyata dia jalan Break hike nya hari ini ya Di 182 Ya berarti dia masih ada kemungkinan Lanjut ke 193 dulu Selanjutnya adalah LPPF LPPF Koreksi terbatas 0,2% 0,2% Nah ini masih Oke Untuk diperhatikan Mudah-mudahan masih bisa lanjut Untuk saat ini Resistennya di 4890 ya Nah untuk Sorry untuk supportnya ya Untuk resistannya masih di 5020 Itu juga jadi target Targetnya sebenarnya ada di 5250 untuk saat ini Nah mudah-mudahan Kalau dia tembus Resisten 5050 nya Bisa ke 5250 Tapi kalau koreksi pun Ya gak tembus dari 4890 nya Tapi juga Mesti hati-hati ya Karena sudah agak-agak Melemah ya Pergerakannya Ada kemungkinan Kalau misalkan ternyata Dia turun Di bawah Sampai dengan closing Di bawah 4890 Ya sebaiknya TP dulu Yang sudah masuk dari bawah Tapi kalau misalkan ternyata Dia menguat Ya boleh hold Yang belum punya Juga kalau mau ambil Posisi di atas 550 juga boleh Targetnya di 5250 Next adalah KDSI KDSI Mantul ya Di M10 nya Nah ini Bagus Dia masih bertahan Kita lihat aja Selama masih berada Di atas support 1020 Harusnya dia masih Oke Nah memang Saham ini Agak-agak volatile ya Terlihat banyak jarumnya juga Jadi harus hati-hati Nah targetnya adalah Sebetulnya jangan jauh-jauh dulu Mungkin sekitar di harga 1090 dulu ya Kalau misalkan dia naik Kalau dia berhasil Breakout 1065 nya Dan saham yang terakhir Untuk video part kedua Adalah NIKL NIKL hari ini Gap up ya Di atas Top box Atau Resisten 765 Nah ini Luar biasa NIKL biasanya Kalau udah naik Juga sangat kencang Kita lihat aja Apakah besok dia lanjut Tembus 845 nya atau enggak Tapi kalau misalkan Dia koreksi Ya tungguin aja Kapan dia mantulnya Mantulnya di harga berapa Apakah dia akan ke 765 lagi atau enggak Tapi harapannya sih Bisa lanjut ya Kalau lanjut Berarti paling enggak Targetnya Sekitar di harga 910an Jadi ini dipantau aja Untuk NIKL Oke mungkin segitu dulu Untuk video part yang kedua Nanti akan saya lanjut lagi Satu video lagi Yang terakhir Untuk part ketiga Jadi stay tune terus Jangan kemana-mana Buat yang baru nonton Jangan lupa untuk subscribe Aktifkan loncengnya Dan share video ini Ke teman-teman yang lain Jangan lupa juga untuk like Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax